Sejumlah titik LPJU di kawasan wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, khususnya bagian timur menuju ke Palawi hingga Queen Garden, banyak yang mati. Kondisi tersebut membahayakan pengguna jalan, apalagi kondisi jalan yang berbelok, menurun dan naik. Kondisi tersebut juga menyebabkan kawasan wisata yang menjadi andalan pendapatan PAD bagi pemerintah itu kurang menarik jika malam hari. Namun setelah dilaporkan ke pihak dinas perhubungan Banyumas, sejumlah titik LPJU yang sebelumnya mati kini sudah terang berdera. Lampu yang dipasang juga lebih terang sehingga sinar berpendar lebih luas. Kondisi tersebut membuat pengguna jalan makin nyaman dan dapat terhindar dari kecelakaan. Atas respon cepat tersebut, manajer hotel Queen Garden menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah Banyumas. Apalagi selama ini, sektor perhotelan menjadi salah satu penopong dan sumber PAD. Respon cepat tersebut menunjukkan jika pemerintah peduli, khususnya sektor wisata dan perhotelan. Sementara itu, pengamat lingkungan Edi Wahono mengungkapkan, mengapresiasi bahwa langkah cepat respon di das perhubungan dalam menangani permasalahan lampu penderangan jalan umum sangat bagus. Penderangan jalan umum selain membuat semarak indah, juga dapat menekan angka kriminalitas dan kecelakaan. Beberapa waktu lalu pernah terjadi penjamberetan di jalan timur Batu Raden saat malam karena minumnya lampu penderangan jalan. Edi menyampaikan bahwa pelaporan tentang gangguan LPJU langsung direspon oleh petugas dinas perhubungan. Untuk aduan yang segera kita dendam lanjut itu memang kita punya ada tiga tim yang tiap hari berangkat. Mudah-mudahan dengan tiga tim ini bisa mengatasi, paling tidak mengurangi antrian dari pengaduan masyarakat. Karena kita juga butuh hawa namanya punya keterbatasan, andalan pembayaran juga tidak terlalu banyak. sehingga kita butuh prioritas mana yang terkait dengan kepentingan masyarakat serau.